Halo semua, ketemu lagi dengan Nile Onion Hari ini kita akan membuat babi asam manis Jangan lupa untuk subscribe dan pencet tombol loncengnya Supaya selalu dapat resep terapur Sekarang kita akan marinir dagingnya Ini ada sekitar 300 gram daging babi Ini aku gunakan bagian kapsi Lalu ada sekitar 2 cm jahe dan 2 siung bawang putih 1 sendok makan saus tiram 1 sendok teh minyak wijen Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh lada putih bubuk Ini kita marinir selama 1 jam Kemudian untuk adonan basahnya Ini sekitar 100 gram tepung terigu selba guna 50 gram tepung beras Setengah sendok teh baking soda Setengah sendok teh garam 1 butir telur ayam 140 ml air Oke ini kita sisihkan dulu Kemudian untuk saus asam manisnya Ini 6 sendok makan saus tomat 1 sendok makan kecap inggris 30 ml lime juice 1% jeruk nipis 50 gram gula 1 sendok makan madu Setengah sendok teh garam 1 sendok teh kaldu jamur bubuk 1 sendok teh kaldu jamur bubuk 1 sendok teh tepung jagung atau mezena Dan 100 ml air Oke untuk bahan lainnya Daun bawang secukupnya Nanas secukupnya Setengah buah bombay Paprika merah secukupnya Bisa diganti dengan cabai merah besar Paprika hijau secukupnya Kita panaskan minyak sayur secukupnya Agak banyak Kemudian kita masukkan Daging yang sudah kita marinat tadi Kedalam adonan basah Kemudian kita goreng sampai sedikit kekuningan Sampai jumpa di video selanjutnya Nah ini kloter yang kedua Kita goreng semua dagingnya sampai habis Jika sudah habis semua gorengnya Kita panaskan minyak dengan air yang agak panas Kemudian kita goreng kembali Ini hitungan detik aja sampai dia crispy Jadi kita gunakan double frying Ini kita masukkan batch pertama dulu Kemudian kita lanjut dengan batch berikutnya Kita panaskan wajan dan kita tuang saus yang tadi sudah kita buat Kita masak sampai sausnya mengental Kemudian kita masukkan bahan-bahan yang tadi kita potong ke dalam saus Kemudian kita masukkan daging yang sudah kita goreng ke dalam saus Ini kita aduk rata Kemudian kita matikan apinya dan kita sajikan Thank you buat yang sudah nonton Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Sampai jumpa di video selanjutnya